Orang nomor satu di Provinsi Aceh, terharu serta kagum, saat melihat Lesti dan Rizky Bilar, memakai gaun adat Aceh, ketika tampil di acara Shela Saukia. Gubernur Aceh, tak sungkan untuk memuji aksi Lesti Kejora dan Rizky Bilar saat tampil di acara tersebut. Dalam sebuah video singkat, Gubernur Aceh, mengucapkan rasa terima kepada Lesti Kejora dan Rizky Bilar, serta Shela Saukia, yang telah mempromosikan baju adat asal Aceh tersebut, di atas panggung spektakuler itu. Sebelumnya, penampilan Lesti Kejora dan Rizky Bilar di acara fashion show Shela Saukia di salah satu hotel berbintang di Jakarta, seketika langsung memantik reaksi dari masyarakat yang ada di Provinsi Aceh. Aksi dari pasangan yang dijuluki dengan nama Leslar tersebut, tengah menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat Aceh saat ini, terutama di media sosiali. Bagaimana tidak, penampilan Lesti Kejora dan suaminya, Rizky Bilar, yang memakai baju adat Aceh, di acara yang bertajuk The First Gala of Shela Saukia, seketika langsung banjir pujian dari masyarakat Aceh. Dilihat dari beragam komentar yang ada di media sosial saat ini, masyarakat Aceh begitu terharu dan terpesona dengan kecantikan dan ketampanan dari kedua orang tua Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, ketika memakai busana adat khas Aceh. Bahkan, ada beberapa warga net, yang mengaku orang Aceh, belak-belakan mengatakan, penampilan Lesti Kejora dan Rizky Bilar di acara tersebut, bak raja dan ratu. Ucapan terima kasih, juga sempat tersemat di kolom komentar, dari warga Aceh, yang mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, karena Leslar sudah bersedia untuk memakai baju adat Aceh, di acara Shela Saukia tersebut. Di salah satu video yang tersebar luas di media sosial, Shela Saukia sang pemilik acara, terang-terangan mengatakan, bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar memperagakan agam, inong Aceh. Mereka hari ini, menjadi agam inong Aceh, tutur Shela Saukia, sembari menoleh ke arah kamera. Rizky Bilar yang tengah berada tepat di depan bak Shela, langsung berbicara dengan bahasa Aceh, dengan mengatakan, teuh haba, atau dalam bahasa Indonesia, apa kabar. Tak hanya itu, Rizky Bilar juga sempat mengucapkan kalimat dalam bahasa Aceh juga, yakni, lon pungo, atau artinya saya gila. Sontak saja, kalimat itu langsung disambut penuh gelap tawa oleh orang yang berada di tempat tersebut. Hal ini, terjadi ketika Lesti Kejora dan Rizky Bilar, serta Shela Saukia, tengah berada di belakang panggung acara. Harus diakui, penampilan dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar di acara The First Gala of Shela Saukia tersebut, tak hanya dipuji oleh masyarakat Aceh saja. Bahkan, para tamu undangan yang menyaksikan acara itu, terpesona dengan ketampanan dan kecantikan Leslar tersebut. Saat Lesti Kejora dan Rizky Bilar, tengah berjalan di CET Wall, salah satu tamu undangan, Bab tak sadar, mengatakan Leslar pengantin baru. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Bilar merupakan salah satu bintang tamu paling spesial, di acara The First Gala of Shela Saukia, yang sukses dihelat beberapa saat yang lalu. Acara tersebut digelar di salah satu hotel mewah di Jakarta, tepatnya di Borumtu dan Teritskarten Pacific Place Jakarta. Tak hanya Lesti Kejora dan Rizky Bilar saja, acara yang digagas oleh pengusaha kaya raya asal Aceh tersebut, juga turut menghadirkan beberapa artis, model dan penyanyi ternama di tanah air, seperti, Ria Ricis, Aurel Hermansyah, Kartika Putri, Nabila Takiyah, Nikita Mirzani, Inara Rusli dan masih banyak lagi. Acara tersebut juga menyuguhkan penampilan dari beberapa penyanyi papan atas tanah air, seperti Dewa XIX, Ello, Ari Lasso, Lesti Kejora, dan Novia Bakmid. Dalam acara itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dipercaya sebagai model, yang akan memperagakan fashion show, dan juga ditemani oleh beberapa model ternama lainnya. Bahkan, Lesti Kejora juga memeriahkan acara tersebut, dengan mendendangkan beberapa single terbaiknya, seperti lagu yang berjudul Terkesan dan Zapin.